Ini kisahku saat kecil ketika aku masih duduk di bangku SD. Dulu aku dan keluarga aku tinggal di kota Cianjur, kota kecil dengan sejuta kenangan. Biasa orang bilang seperti itu. Aku tinggal bersama ayah, ibu dan kakakku, dan aku anak yang paling bungsu. Hari Minggu mungkin menjadi hari yang selalu kutunggu. Sebab hari itu dimana nenek berkunjung ke rumahku. Aku senang ketika nenek berkunjung ke rumahku, karena dia selalu mengajakku jalan-jalan, jajan, memberikan komainan. Sampai aku sepertinya lebih asik dengan nenekku dibanding dengan ibuku sendiri. Dan yang di Cianjur ini adalah nenek dari ibu. Lain cerita dibandingkan dengan nenek dari ayahku yang berada di Bandung. Bisa dibilang aku kurang dekat. Mungkin karena jauh, di Bandung pikirku. Dan jarang ketemu juga. Hingga sampailah pada hari itu. Saat itu sedang libur sekolah, dan ayahku mengejak aku dan kakak untuk berkunjung ke rumah nenekku yang ada di Bandung. Aku pun mengiakkan. Tapi saat itu ibu tidak ikut karena ada urusan. Akhirnya, kami pun berangkat. Aku, kakak, dan ayah. Saat itu karena aku masih kecil, aku tidak ingat nama-nama daerah yang jelas. Saat itu di perjalananku menuju Bandung, di sepanjang jalan ramai dengan patung-patung calengan singa. Ada pentongan cabai besar, gantungan payem. Sebuah pemandangan baru bagiku. Singkat cerita, tibalah kami di rumah nenek. Begitu sampai dan bertemu nenek dari ayahku ini, kondisinya berbeda jauh dengan fisik nenek dari ibu. Dia terlihat sudah sangat tua. Badannya pun sudah tidak sefit nenek yang dari ibu. Ditambah pendengarannya yang kurang jelas juga. Bicaranya pun agak melantur. Hari pertama di rumah nenekku, aku dan kakak senang-senang saja. Ya, namanya juga masih kecil. Apalagi di rumah nenek ada bibi yang punya warung kecil-kecilan. Jadi kita bisa jajan sesuka hati dan bermain-main di sekitar sana. Nenek dari ayahku ini, karena sudah sangat tua, dia tidak terlalu banyak berinteraksi. Yang kulihat, beliau hanya bisa duduk, dia melamun, bahkan jika ingin dipindah tempat, jalannya saja harus pakai tongkat, atau bahkan dibantu oleh bibiku. Dan yang menjadi ciri khas nenek ini adalah nenek suka sekali nyirih setiap harinya. Entah daun apa itu, sampai gigi nenek merah semua. Aku yang masih kecil saat itu cukup ketakutan ketika melihat giginya. Aku menghabiskan waktu dengan berkeliling rumah nenek yang cukup besar. Saat mengelilingi seisi rumah sama kakakku, aku baru sadar ternyata setelah melihat foto-foto di dinding, nenek dulu sangat cantik, badannya bagus dan kata orang-orang. Dulu itu, nenek seorang penari yang cukup terkenal di kampung itu. Pantas saja, di rumah banyak sekali kebaya-kebaya dari zaman dulu. Ditambah, foto nenek yang sedang memakai kebaya atau terlihat menari. Nenek juga banyak berfoto dengan orang-orang yang tidak tahu siapa itu, tapi sepertinya orang yang cukup terkenal. atau orang-orang penting. Waktu pun berlalu dan sampailah pada malam hari. Tiba-tiba saja, di tengah malam aku terbangun. karena aku mendengar suara gamelan mengalun. Kontan aku langsung membangunkan kakak. Dia pun terbangun dan juga mendengar suara gamelan itu. Tidak hanya itu, ada suara orang yang sedang menyinden. entah dari mana suara itu. Namun terdengar sangat jelas ke kamarku. Kakak menyuruhku kembali tidur. dia pikir mungkin itu suara radio dari tetangga sebelah. Tidak usah. Tidak usah dipusingkan katanya. ada benarnya juga. Bisa saja itu suara radio. aku pun kembali tertidur di tengah suara gamelan itu yang masih mengalun. Sampai di saat semua orang sudah tidur dengan lelap. Entah jam berapa itu. Aku kembali terbangun karena ingin buang air kecil. Aku coba bangunkan kakakku tapi dia sepertinya sudah sangat terlelap. Dan malam itu suasana sangat hening, sepi. bunyi gamelan yang sebelumnya aku dengar pun tidak terdengar lagi. Meskipun agak takut tapi aku terpaksa beranjak sendirian menuju ke kamar mandi yang berada di luar kamar. Kamar mandi di rumah nenekku ini berada di dekat ruang tamu. dan ketika aku melewati ruang tamu eh saat itu aku mendengar ada suara gamelan lagi. Samar juga ada suara perempuan sedang bersenandung. Dan kini jelas asalnya suara gamelan itu berasal dari kamar nenek. Kulihat pintu kamar nenek terbuka sedikit dan ada cahaya temaram di dalam kamar itu menandakan lampu kamar nenek menyala. Suara gamelannya kini memang terasa suaranya berasal dari radio. Bunyinya tidak terlalu besar dada keresek-kerseknya. Penasaran? Aku pun menghampiri kamar nenek dan mengintip dari balik celah pintu yang tidak rapat itu. Dan ketika ku lihat aku tertegun diam dan terkejut saat aku melihat nenek sedang menari dengan kemulai. Memakai baju kebaya berwarna merah lengkap dengan sanggol di kepalanya. Nenek menari dengan lincah seperti menari Jaipong diiringi alunan musik dari radionya. Aku sangat kaget dan tidak percaya pasalnya nenek sudah sangat tua rentan. Bahkan untuk berdiri saja tidak bisa apalagi menari. Sekilas kulihatnya muka nenek dipenuhi bedak berwarna putih sehingga terlihat seperti pucat. Mulutnya masih mengunyah sirih berwarna merah dan menetes keluar dari mulutnya sehingga terlihat seperti darah. Sampai ketika gerakannya memutar dia lalu melihat ke arahku kami saling bertatapan. Maten ini membelalak melotot dibiernya terus mengunyah sehingga cairan merahnya berjeceran ke wajahnya ke dagunya badanku gemetar sampai kakiku lemas. Aku hanya terdiam mematuh dan aku beranikan diri untuk bertanya Nen Nenek Nenek kenapa? Tiba-tiba Nenek mendekat ke arahku dan tepat di depan wajahku dia berkata AIN LAIN INISIA dia berkata dia bukan Nenekku sambil tertawa menyeramkan dan dia dia melanjutkan menari sambil mengunyah sirihnya tersenyum tertawa terkekekeke kontan aku langsung pergi ke kamarku dan kembali untuk tidur sambil menahan ingin buang air kecil sangat sulit rasanya untuk tertidur dan suara gambelan itu terdengar terus terngiang di teleng aku juga suara tertawa yang menakutkan itu ku tutup mata telingaku bersembunyi di balik selimut sampai terdengar suara gemerincing seperti lonceng yang sering dipasang di gelang kaki suaranya bersaut-sautan seakan sangat dekat banget terasa seperti ada seorang penari yang kakinya memakai gelang kaki terus menari nari seperti ini seperti mencari perhatianku terdengar juga suara senang diri yang menyeramkan aku coba mengintip setelah ku lihat ada seorang penari di dalam kamarku yang penari nari dengan lincah tapi itu bukan nenek wajahnya gelap tidak terlihat senderung hitam dan aku tidak mau lagi melanjutkannya aku terus berdoa menutup mata aku telingaku hingga akhirnya tak lama terdengar suara azar sungguh dan disanalah aku baru bisa tertidur siang harinya aku ceritakan semua kejadian itu pada ayah ayahku hanya menenangkanku dan saat itu juga aku minta untuk pulang waktu pun berlalu setelah beberapa tahun kemudian di usia nenek yang sudah sangat tua itu aku mendengar kabar kalau kondisi nenek sudah semakin memburuk namun nenek susah meninggal karena dulu dia memasang susuk yang sampai sekarang tidak bisa dilepas konon cerita dari keluarga yang pernah aku dengar banyak orang pintar yang mencoba untuk melepaskan susuk nenek tapi tidak ada yang bisa karena katanya susuknya sangat jahat dan sulit untuk dilepas pada akhirnya ada orang baik yang bisa mencabut susuk nenek dan setelah beberapa hari ke depan nenekku pun meninggal dengan tenang sudah bersih tanpa ada susuk apapun dan mungkin itu yang terbaik al-fatihah untuk nenek dan yang pastinya ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa ketika kita meminta bantuan pada sesuatu yang dalam hal ini adalah sosok-sosok lain pasti akan ada konsekuensinya selamat selamat Terima kasih telah menonton!